Masya Allah ini ada beberapa pertanyaan Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Semoga Allah Azzawajal selalu memberikan kesehatan kepada usahat keluarga beserta tim SRB Amin Afan bertanya Alhamdulillah Ana seorang konten kreator Tentang masalah simple Bagaimana cara menjadikan konten yang kami buat Sebagai amalan yang bisa memperbunah hisap kami di hari Di akhirat kelah Jazakullah khairan Jamaah Allah itu tidak menerima kecuali yang ikhlas Allah Ta'ala Seorang yang Ingin berdakwah lewat Konten-konten pendek ya Video-video yang dia buat Yang pertama adalah bagaimana dia memperbaiki niatnya Terkadang Kalau yang nonton sedikit Sedih Apakah itu menunjukkan dia Tidak ikhlas? Belum tentu Karena ada orang yang berharap Ana kepingin orang banyak yang nonton Supaya pahala Ana lebih Lebih banyak gitu loh Dan ini tipis memang Antara yang menginginkan banyaknya penonton Dengan yang Menginginkan manfaat buat banyak manusia Maka ketika Antum membuat konten yang pertama Perbaiki niat Antum Dan Alhamdulillah Ingat Kulluna du'at Semua kita ini harus berdakwah Nabi A.S. mengatakan Balighu anni Walau ayah Sampaikan dari aku Walaupun satu ayat Maka kita perlu berusaha menyampaikan Ini yang bikin konten Bagus kontennya Sesuai dengan sunnah Bagaimana kita ikut menyebarkan Sampai anda sampaikan ke mahasiswa Di STDI Jember itu Ana sampaikan Antum berusaha lah Tiap hari itu ngeliat Videonya para ustad Sekedar ngasih like Ana sampaikan Ada banyak ustad Ada tiga puluhan ustad kita punya Kenapa Video yang banyak like nya Itu nanti naik Harapannya orang itu kan Kalau sudah sedikit yang nonton Malah gak ditonton Sedikit yang nonton Malah ditinggalkan Sedangkan ustad-ustad ini Videonya bagus-bagus Kontennya bagus-bagus Jadi ada yang membuat konten Yang lainnya membantu Bagaimana konten ini Tersebar Antum gak bisa ceramah Dengan lisan Antum Masa gak bisa ceramah Dengan handphone Antum Sekedar share Tapi ingat Jangan men-share sesuatu Kecuali sudah memastikan Jadi buat yang membuat Video kreator-kreator ini Agar berusaha untuk Ikhlas dillahi ta'ala Kemudian bagaimana dia Tidak melanggar syariat Dalam video-video yang Dia buat Selamat men-share sesuatu